Kehendingan di desa Pungguk Jaya, Lampung Utara, seketika pecah saat Safta Andrian berteriak meminta pertolongan. Pria 25 tahun itu menjadi korban begal bersenjata api. Warga yang mendengar teriakan langsung bergerak cepat dan mengejar ketiga pelaku. Dua pelaku berhasil ditangkap sementara satu lainnya melarikan diri. Pelaku sempat menembakkan senjata api rakitan ke arah warga. Namun warga yang geram dengan aksi begal tak gentar dan justru menghakimi pelaku. Akibatnya, satu pelaku tewas di tempat sementara satu rekannya kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai dengan saat ini ada dua orang pelaku. Yang meninggal dunia berapa orang? Yang sudah sampai di sini satu orang meninggal. Satunya lagi? Satu lagi masih berada di TKP. Dalam kondisi meninggal atau kritis? Yang dimana? Yang satunya? Yang satunya sampai informasi terakhir kritis. Kini polisi sedang melakukan pendalaman dan melakukan pengejaran terhadap satu pelaku yang melarikan diri. Dari Lampung Utara, Ponydi Yusuf untuk CSI RTV.